Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Goyron Afifin Channel yang berbagi konten seputar tutorial Oke guys, ini disini saya mempunyai 2 buah jarum pendul Yang biasa dipakai untuk kaum wanita Untuk bergerudung Saya akan sulap untuk jarum pendul ini Menjadi alat yang sangat bermanfaat sekali Apakah itu? Silahkan simak video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk dukung channel saya Dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Baik, langsung saja kita menuju ke tutorialnya Oke, kita siapkan 2 buah kabel seperti ini Kita lilitkan pada jarum pendulnya Oke, seperti ini Kita lilitkan juga pada jarum pendul yang satunya lagi Setelah seperti ini Kita isolasi Disini saya menggunakan isolasi bakar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, dan hasilnya seperti ini Kita lanjut untuk step selanjutnya Kita siapkan Buzzer 3-24V Dan baterai seperti ini Kalian juga bisa menggunakan baterai yang lainnya Disini untuk baterainya yang kabel warna hitam adalah min Dan yang warna merah adalah plus Kita sambung ke buzzer Untuk min kita sambung di baterai Min juga Dan disini Untuk jarum yang satunya ini Saya akan sambung pada plus baterai Bisa dilihat ini Plus dari baterai menuju ke jarum yang satu Untuk selanjutnya Plus dari buzzer Bisa dilihat ini Plus dari buzzer Kita sambung untuk Jarum Satunya lagi ini Jadi Untuk jarum satu Menuju ke plus dari baterai Dan jarum yang kedua Menuju plus ke buzzer Dan hasilnya seperti ini Kita tempelkan Untuk buzzernya Di baterai Seperti ini Saya akan tempelkan menggunakan Lim bakar Oke disini Untuk alatnya Sudah selesai Saya rakit Dan sudah jadi Ini sudah saya rapikan Tinggal kita coba Jadi Jarum pentel ini Bisa kita manfaatkan Untuk alat yang sangat Bermanfaat sekali Guys Ini adalah Alat untuk mengetes Kabel putus Jadi Kita tes Untuk kabel ini Saya mempunyai kabel Saya akan tes Jika kabel Tidak putus Maka Untuk alat ini Akan berbunyi Dan apabila Kabel putus Maka Untuk alat ini Tidak akan berbunyi Sama sekali Jadi Kita Cuma Menggunakan Buah-buah jarum saja Dan Alat ini Kita bisa membuat Alat yang Sangat berguna Sekali Untuk mengetes Kabel putus Oke guys Jadi Begitulah Cara Memanfaatkan Jarum pentel Menjadi alat Yang sangat Berguna sekali Sekian dulu Tutorial dari saya Semoga bermanfaat Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!